Selamat pagi, shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah, kita masih dimungkinkan kembali untuk berjumpa di hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapak di sorga, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlanya dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan reba di tanah sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, Tujuh. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita diberikan satu tema, mengasa dan mempertajam kepedulian. Bapak, ibu, sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kepedulian terhadap sesama merupakan buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan ini mau memperlihatkan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Yesus memulai ajakannya dengan menyatakan belas kasihan terhadap orang yang mengikutinya. Mereka datang dari tempat yang jauh dan mereka sedang lapar. Kalau kita melihat Yesus menunggu respon para murid, terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis. Alasannya masuk akal bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat yang sunyi. Yang menarik adalah ketika murid-murid merasa tidak ada daya mengatakan kepedulian, lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka miliki saat itu. Ia sesungguhnya mengajar murid-muridnya bahwa dirinya mampu memberkati potensi yang ada pada mereka untuk menyatakan kepedulian. Ada tujuh roti dan beberapa ikan untuk kira-kira empat ribu orang. Bagi para murid, roti dan ikan yang mereka punya itu sangat tidak cukup. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi Yesus potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa. Alhasil mereka makan sampai kenyang. Bahkan makanan masih tersisa. Itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi pada murid-muridnya. Bapak, ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari respon para murid, kita sering memiliki pandangan kritis yang mengerdilkan kepedulian kepada sesama dan menundanya. Karena merasa tidak punya daya untuk melakukannya. Allah memberi kehidupan, Allah memberikan berkat, Allah memberikan kebaikan, sebagai potensi untuk saling peduli dalam kehidupan ini. Ada roti, dan ikan yang menyadarkan kita bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama, tidaklah diukur hanya melalui pemberian yang banyak. Tetapi, kita belajar bahwa Allah justru menjadikan potensi seberapapun nilainya untuk menyatakan mujizat. Kita hanya dituntut mengasa dan mempertajam kepedulian terhadap sesama, karena ia telah mengaruniakan potensi untuk melakukannya dalam hidup ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan dan menopang kehidupan kami. Biarlah firman ini Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan, dan mohon roh kudus-Mu Tuhan, memampukan kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita melalui pertambahan saat ini. Terima kasih Bapak di sorga, kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa mereka rasakan, dan Tuhan terus memberkati perjalanan kehidupan dalam tanggung jawab masing-masing. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergungulan kehidupan, baik itu ekonomi, apapun yang menjadi kekhawatiran mereka. Tuhan kami percaya, bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan, ada jalan keluar, bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu. Ya Bapak, di sorga kami juga berdoa, untuk orang tua kami dalam masa usia indah, Tuhan berkati memberikan hikmat kepada mereka, biarlah sukacita bahkan damai sejahtera menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa, bagi bangsa dan pemerintah kami, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan, biarlah terus dipelihara oleh Tuhan. Bapak kami dalam kerjaan sorga seluruh kegiatan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan lah yang akan terus menjaga, bahkan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.